Gudang Springbed di Blok 10A Kawasan Industri Makassar di lalap sejak merah Rabu 1 Agustus 2021. Dan itu diunggapkan Kapol Segeberingkana Yakompo Rujianto saat ditemui di lokasi kejadian. Menurutnya keubaran api mulai terlihat oleh petugas kuritis kira pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah dan membakar material baku Springbed. Untuk mata informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Timur. Ada muslimin Emba yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners. Dapat kami kabarkan, semalam tepatnya di Kawasan Industri Makassar Blok 10A, itu telah terjadi kebakaran besar yang melalap salah satu gudang Springbed milik perusahaan Amerikanbed. Itu kejadiannya sekitar pukul 9.42 Wita Firda. Kemudian berapa armada damkar dan butuh waktu berapa jam begitu untuk pemadaman api ini? Ya, mengingat posisi kebakaran itu berada di sekitar pemukiman warga. Tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar itu mengarahkan sedikitnya 50 armada, sedikitnya 20 armada dan 50 petugas untuk memadamkan api, begitu Firda. Dan untuk proses pemadaman sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 jam setengah, karena material yang terbakar ini adalah busa Springbed, kayu, dan beberapa bahan baku pembuatan Springbed lainnya. Kemudian Mbak, untuk korban jiwa, apakah dalam kejadian ini ada korban jiwa yang terjadi? Ya, dari pantauan semalam, baik dari laporan kepolisian sendiri, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dari insiden kebakaran tersebut. Kemudian Mbak, apa langkah dari pihak kepolisian setempat terkait adanya insiden kebakaran di gudang Springbed ini? Ya, untuk langkah-langkah kepolisian sendiri, dari pantauan di lokasi, semalam sudah terlihat dari tim Inafis Polresta Besmakassar, dipimpin langsung oleh Kasatreskrim Polresta Besmakassar, Kompol Jamal Fathur Rahman, itu mendatangi lokasi guna melakukan penyelidikan ataupun oleh TKP awal terkait penyebab kebakaran ini. Sekedar diinformasikan juga, di lokasi yang sama, itu pernah juga terjadi kebakaran yang sama, tepatnya di berseberangan dengan gunan tersebut dalam kawasan perusahaan itu, itu tepatnya pada bulan lalu. Untuk penyebabnya sendiri dari kebakaran pertama, itu diduga arus pendek listrik. Namun, demikian, kebakaran kedua ini, polisi masih terus mendalami ataupun menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran itu. Baik, Tribuner, setadi jurulis kami juga melakukan wawancara dengan Kapol Sekbiring Kanaya, Kompol Rujian Tau terkait insiden kebakaran ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi nosanya kita ketahui, karena terjadi kebakaran, tempatnya dibuka perbuatan screen bed yang ada di raya perika raya, tempatnya di timas puluh. Ini penyebab awal api ini dari mana? Menurut informasi yang kami terima, dari sekuritif, perutannya api kelihatan pukul 21.29, di tempatnya di ujung sulah barat gudang. Itu awal pertama perlihatan api. Ini yang terbakan apa, Pak? Ya, itu daripada informasi, mengurangkan ini budang, spon, dan kain setelah karpet untuk pembuatan kacur. Pada saat kejadian ini, Pak, apa memang sementara kosong atau ada karyawan yang sementara berkerja? Ya, untuk karyawan terakhir, informasi itu hanya berkerja sampai pukul 16.00. Jadi pada saat api terjadi kebakaran, karyawan tidak ada. Jadi kosong, karyawan tidak ada. Ini yang sudah yang kami terima, ya? Ya, mengurangkan ini dari kebakaran kedua. Penyebabnya juga apa? Untuk penyebabnya nanti kita akan coba pendalami, kita akan panggil biaya laboratorium forensik untuk mengecek bagaimana apa penyebab daripada kebakaran ini. Yang pertama itu apa? Kemungkinan arus pendak. Ya.